Bismillahirrahmanirrahim Ibu kenal dengan Iblis Ibu? Kenalan belum ya? Tapi beliau terkenal kan? Terkenal Belum pernah melihat bentuknya, wujudnya Ya, saya mau kasih tahu Mau? Saya mau kasih tahu Mau? Iblis itu adalah dari bangsa Jin Surat apa itu? Surat Al-Kahfi Bukan menentang dari Jin Lalu langsung di surat Al-Jin Di surat Al-Kahfi Allah sampaikan bahwa Iblis itu sebenarnya adalah Asalnya Bangsa Jin yang sangat soleh dan taat Dia sangat soleh Kalau kata orang Padang siap banah Betul-betul soleh Taat Tidak ada dosa yang dilarang Allah Yang tidak mereka kerjakan Hobi menumpahkan darah di mana-mana Membuat kerusakan di muka bumi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Putus pada nabi-nabi Malah dibantainya nabi-nabi Nabi-nabi dari bangsa Jin juga ya Dibantai oleh mereka Dibunuh oleh mereka Sampai pada limit terakhir Allah perintahkan Seluruh malaikat Balat tentara tempur dari langit Turun ke bumi Habisi seluruh Jin yang ada Bumi akan diganti Dengan penghuni Baru Ya Bangsa Jin sudah Out of order Sudah tidak layak lagi Untuk menjadi Pemimpin dan pemakmur bumi Disuruh malaikat-malaikat turun Malaikat-malaikat tempur Walillah junudus samawati Allah memiliki balat tentara di langit Disuruh turun Untuk menghabisin bangsa Jin Tahu tidak Bapak Ibu Siapa yang diangkat oleh Allah Menyiripang lima perang Namanya waktu itu belum iblis ya Namanya ketika itu masih Azazin Ini adalah kitab tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir Namanya saat itu masih bernama Azazin Jangan kasih nama anaknya Azazin nanti Lalu turunlah Panglima perang ini Yaitu Azazin dengan Memimpin seluruh Malaikat-malaikat tempur Semua bangsa Jin yang ada di muka bumi Diratakan Dibunuh Yang dibiarkan hidup oleh Allah adalah Yang melarikan diri sembunyi Masuk ke gua-gua Masuk ke oton hutan Sembunyi di pulau-pulau Dibiarkan oleh Allah Jangan dikejar Biarkan saja mereka Tersisa hidup Nah ini cikal bakal Bang Calon Pelanjut bangsa Jin ke depan ya Lalu setelah selesai Malaikat-malaikat tempur Naik kembali Azazin juga naik ke atas Bapak Ibu Allah kemudian menyampaikan Kepada mereka semua Ini Ja'ilun fil ardi khalifah Saya punya misi Akan menciptakan pengganti baru Yang akan memakmurkan bumi Iblis merasa Bangsanya sendiri sudah dihabisi Sekarang diganti Jadi tidak nyaman dia Diganti dengan makhluk baru Dia coba hasut para malaikat yang ada Si Azazin ini Sampaikan kepada Allah Nanti akan terulang kembali Kisah lama Orang akan menumpahkan darah Buat kerusakan Kek lama-lama aja Yaudahlah kita-kita aja lah Kita-kita aja makhluk Allah Khusus nyembah Allah Bahasa Azazin ini Disampaikan oleh malaikat kepada Allah Para malaikat menjawab Termasuk si Azazin Jubirnya Jubirnya Masa Azazin Ya Allah Apakah akan balik Akan yang kau ciptakan di muka bumi Makhluk-makhluk baru Yang nanti akan membuat kerusakan Dan pertumpahan darah Seperti yang sudah-sudah Cukup kami ya Allah Cukup kami sebagai makhlukmu Kami akan menyembahmu Seperti yang sudah-sudah Kami tidak akan berbuat dosa Seperti yang telah kau saksikan ya Allah Please ya Allah Nggak usalah Lalu apa kata Allah Ini A'lamu Ma'la ta'lamun Saya ini Sudah punya strategi dan rencana Yang kalian tidak tahu Dan Kalian akan lihat Apakah mungkin Makhluk ini akan berbuat dosa Jika dia punya bekal Seperti yang akan berikut ini Dengan Kun faya kun Adam pun tercipta Dan iblis tahu Asas ini tahu Dari apa Adam diciptakan Seluruh mereka tahu Dari tanah liat Saripati tanah liat Tanah liat itu di bawah Ya biasa posisinya Adam tanah Keinjak-injak Dan agak sedikit bau Lalu setelah jadi Kun faya kun Allah masukkan Cips Ibarat kita bahasa sekarang ya Yang lengkap dengan Informasi-informasi Yang tidak diketahui Seluruh malaikat Lengkap pengetahuannya Tentang berkaitan dengan Tauhid dan akidah Tentang perintah Dan larangan lengkap Semuanya tahu Apa itu cahaya Unsur-unsur cahaya Tahu Adam Apa itu angin Ada apa bagian angin Segala macam Manfaat dan mutorat angin Dan apa itu malam Apa itu siang Apa itu berbuat Semuanya lengkap Sehingga ketika selesai Diuji Lalu Allah bertanya Hei mereka-merekat Sini gumpul kalian Kamu juga zil Sini zil Sini zil Saya mau uji kalian semua Coba adapi orang macam ini Makhluk baruku Adam Diuji Kalah semua Tumbang semuanya Lalu Allah berkata Orang yang macam ini Yang ilmunya tentang aku Luas Ilmunya tentang alam semestaku Luas Dia tidak akan pernah Mau berbuat maksiat Dan dosa Makanya dikatakan Yang paling takut Kepada Allah Dari seluruh Hamba-hambanya Adalah orang-orang yang Beril Berilmu Jadi orang yang berilmu Tidak akan berani Berbuat maksiat Karena dia takut Kepada Allah Setelah itu Memanglah Sujudlah para malaikat Karena Allah Perintahkan sujud Nasi azazil Yang dari awal Memang menyimpan Sesuatu Di dalam dadanya Yaitu Hasad Hasad Dengki Dia tidak rela Dan dia tidak Mau Kalau orang senior Yang hidupnya Setelah teruji Selama ini Patuh dan Tunduk pada Allah Masa dia yang harus Sujud pada Junior Yang baru saja Dia jadi Lalu dia tidak Tidak mau Allah berfirman Apa yang menghalangi Kamu tidak Mau sujud Apa jawaban Iblis Saya senior Ya Allah Saya lebih baik Kan tidak mungkin Karena tidak mampu Menjawab tentang Masalah ilmu Dia mencoba Mengandalkan dirinya Dari unsur Penciptaan Saya Kau ciptakan Dari tanah Dari Api Api itu Terhormat Ya Allah Allah pula Mau diajarinya Api itu Letaknya di atas Terhormat Tidak berani Orang permainkannya Dia sangat beribawa Anggun Sementara Tanah Engkau ciptakan Adam dari tanah Lihat Hitam Bau Busuk Di bawah lagi Keinjak-injak Masa iya Api sujud pada tanah Sorry Allah Ya Lalu Allah mengatakan Sombong kamu Keluar Baik Allah katakan Gelar Iblis Saat itulah Nama kamu Sudah Diangkat Dengan nama baru Yang menjijikan Yaitu Iblis Jadi kafirlah dia Iblis jadi kafir Bapak Ibu Iblis Kenapa bisa jadi kafir Kan dia soleh Kan dia taat Kenapa dia jadi kafir Awas Hubungkan kajir kita dengan La ilaha ilallah Tidak tak Itu jawabannya Apakah Iblis Dibolehkan masuk surga Lantaduhulah Abadan Engkau sekali-kali Tidakkan berhak menjadi Ahli surga Selama-lamanya Iblis Punya kunci Tidak La ilaha ilallah Punya 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 Cuma sayang Patah salah satu giginya Disuruh sujud kepada Adam Dia tidak maaf Tidak maaf Bukankah salah satu gigi Daripada gigi-gigi La ilaha ilallah Adalah Wajib Mengikuti Perintah-perintah Allah Dan mentaati Larang-larang Allah Wajib Iblis disitu Tidak maaf Sujud kepada Adam Itu tidak maaf Satu saja syarat Allah Yang ditolaknya Menjadikan dia Dikatakan Allah Kafir Awas Ini zaman banyak Tidak orang menolak Ayat Allah Ini zaman banyak Tidak orang menolak Syariat Allah Banyak Ini zaman banyak Tidak ulama-ulama Cendek Cendek Kiyai-kiyai Yang berani-beranian Melecehkan Menghina Menyudutkan Ayat-ayat Allah Banyak tidak? Banyak Nasib orang itu Bagaimana menurut Allah Sama tidak dengan Iblis Buka surat Muhammad Ayat 8 Ayat 9 Surat 47 Ayat 8 Ayat 9 Allah katakan Dalam ayat itu Siapa yang membenci Satu saja diantara Ayat Allah Kafir dia Satu saja Ayat Allah Dia benci Dia tolak Dia musuhi Kafir dia Kayak Iblis Iblis satu saja Perintah Allah Ditolaknya Maka Iblis menjadi Kafir Kalau ada hari ini Orang jijik Dan benci Dengan syariat Islam Berarti Ayat Perang Ayat Perang Ayat Jihad Dia benci itu Ayat Dah ketemu suratnya Surat Muhammad Surat yang Gapal Pertujuh Ayat berapa? Ayat 8 Ayat 9 Coba lihat Ayatnya Apa bunyi Ayatnya? Haji mereka Hapus Puasa mereka Hapus Bangun Masjid mereka Hapus Bangun Rumah-rumah Pantiah Suhan Hapus Apapun Amal-amal Soleh mereka Hapus Kenapa? Ada diantara Ajaran yang Allah Turunkan Yang dia benci Apasih Hati-hati Hati-hati Allah mengatakan Hapus seluruhnya Jelas enggak? Enggak pun dijelaskan Ayatnya Bapak Ibu sendiri Baca Langsung paham sendiri Betul tidak? Orang-orang Yang membenci Ayat-ayat kami Orang-orang yang membenci Syariat kami Bagian yang mana saja Syariat yang dibencinya Maka Allah katakan Batal seluruh amalnya Batal seluruh kesolehannya Haji tiap tahun Batal Puasanya selama 35 tahun Batal Pahalanya Sedekah Infaknya Bangun masjidnya Dimana-mana Batal seluruhnya Kenapa? Ada diantara Ayat atau syariat Allah yang dibencinya Hati-hati 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 Kau muslimin Oke Iblis kafir Gara-gara menolak Satu saja syariat Allah Sujud kepada Kepada Adam Suatu ketika Iblis datang Kepada Nabi Musa Musa Saya punya hajat Kepada kamu Siapa kamu? Kata Iblis Eh kata Musa Saya adalah Iblis Wow Tahu tidak Bapak Ibu Musa ini sukanya Janganlah dikatakan Suka berantem Musa ini Kalau marah Itu kelihatan langsung Dari bola matanya Itu nampak Iblis pun menjadi Menjadi pucat Di depan Nabi Musa Satu-satunya Nabi yang pernah Menampar Malaikat Maut Sampai pesong Sampai lepas Cuma Nabi Musa Hadis sahih Membukhari Malaikat Maut Disturunkan oleh Allah Untuk mencabut Nyawa Nabi Nabi Musa Pas datang Malaikat Maut Karena jadwalnya Belum Tapi Malaikat Maut Malaikat Maut Masih mengintai-intai Nampak oleh Nabi Musa Dia akan menampakkan Wujud nih Nampak oleh Nabi Musa Sorot matanya Buat merinding Musa ini pantang Betul ada yang Natan atap dia gitu Dia dekati Mau apa loh Saya Malaikat Maut Kata Malaikat Maut Ditampar oleh Nabi Musa Pindah langsung Memang kuat pak Nabi Musa itu Sekali pukul orang Mati langsung Nempel di dinding Cedar langsung Nempel di dinding Mati di tempat Nabi Musa itu Jangan salah-salah loh pak ya Sangat mengerikan Malaikat makan tangannya Malaikat Maut aja Pindah Langsung Malaikat Maut Kembali lari Dan naik ke sisi Allah Apa kata Malaikat Maut Arsaltani Engkau kirim saya Kepada orang yang Tidak menginginkan Kematiannya Maka kata Rasulullah Allah perbaiki kembali Dan Malaikat Maut Lalu Allah beri Tanda khusus Bahwa memang Dia asli Malaikat Maut Bukan hanya Sekedar ngaku-ngaku Kemudian Dia pun turun lagi Keberan Nabi Musa Dikasih tanda bahwa Memang dia resmi Adalah Malaikat Maut Jangan dipukul lagi Setelah yakin Nabi Musa ini Memang Malaikat Maut Apa kata Nabi Musa Apa kata Malaikat Maut Allah memberikan Hak kepada Mohim Musa Silahkan engkau Tempelkan Telapak tanganmu Ke Tubuh Seekor lembu Berapa bulu Yang terimpit Oleh telapak tanganmu Per satu halai bulunya Umurmu akan Allah panjangkan Satu tahun lagi Apa kata Nabi Musa Untuk berjumpa Dengan kekasihku Aku harus menunda Lagi sekian lama Aku tidak mau Aku mau sekarang Kerjakan tugasmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.